selamat menikmati karena kalian bantuin orang nih ada anjing hilang terakhir dilihat di daerah bangka ya bagi imbalan ada imbalan ya bisa kontak nomor ini ibu damai ini dogo hilang karena banyak sekali manfaat dari berjalan kaki buat badan ya yang pertama itu memperbaiki postur tubuh yang kedua itu meningkatkan energi kemudian menurunkan berat badan nih buat yang nanya bang gue olahraga paling baik buat gue nurunin berat badan apa ya lu biasa olahraga apa? gue tanya gak tau sih bang gue baru mau mulai yaudah jalan kaki dulu deh gak usah ribet eh reloh ya bentar disana lagi ada pengerjaan audionya bocor terus kemudian yang keempat meningkatkan kinerja otak jadi gak cuma baik buat badan tapi juga baik buat pikiran kemudian lima mengurangi gejala varises tuh yang pembuluh darahnya bengkak-bengkak kalau yang udah tua gak mau kayak gitu dan kaki tuh pagi-pagi kemudian menurunkan risiko penyakit kronis ada mobil lewat ada dua mobil lewat kemudian tujuh meningkatkan sistem kekebalan tubuh nomor delapan menurunkan resiko demensia tuh jadi lu gak agak pikunan ntar pas dia tua kemudian sembilan mencegah osteoporosis nomor sepuluh menjaga sistem pencernaan nomor sebelas membuat perasaan lebih baik jadi membuat mood menjadi baik kira lo mood kamu oke gak raya lo? oke dong daddy nice gitu so so get your lazy ass up in the morning and start walkin ini loh yang gue bilang kemaren di daerah kayak kemang aja masih ada yang bakar-bakar sampah tutup hidung, tutup hidung sayang tutup hidung bersih habis jalan pagi makan pepaya wow 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 hmmmm lahap ya kamu ya 92,2 gue emang lagi naikin berat badan belakangan ini supaya beban yang bisa gue angkat pas angkat besi itu lebih banyak tapi gue melakukan kesalahan dengan berfikir kalo umur gue tuh masih 20an Dan gue naikin berat badan gue makan apa aja, sembarangan suka-suka gue, junk food, junk food, junk food Dan memang naik berat badan gue, cuman akhirnya a lot of things suffered Kayak energi level gue jadi gak enak, power memang nambah, cuman energi jadi kurang, mood jadi kurang, kualitas tidur juga jadi berkurang banget Dan sebenernya kalo mulai makan makanan yang gak sehat sih, your face is going to tell you Kayak misalnya gue nih lo bisa liat komedo udah parah banget And then I got pimples all over this, like disini jerawat, jerawat, everywhere So that's your body telling you, yo bro, you've been eating crap bro, fix that So yeah, hari ini gue bakal detox dulu dengan snake diet seperti biasa yang udah nonton channel ini mungkin udah tau snake diet itu apa But we're gonna go through it again, gue akan jelasin lagi dari awal Supaya temen-temen pada ngerti apa itu snake juice, juice muler tuh apa sih bang dan kenapa melakukan ini So kita langsung bikin snake juice aja dulu Oke snake juice yang paling basic, 1 liter air lu campur dengan setengah sendok teh potassium klorid food grade Yang untuk makan ya, yang food grade Setengah lagi sendok teh sodium klorid Disini gua sodium kloridnya pake Himalayan pink salt Kemudian yang terakhir pake seperempat sendok teh, seperempat teaspoon baking soda Baking sodanya yang red mill, jangan yang lain Dan diaduk sampe rata Gak usah pake air panas, pake air dingin juga larut kok Jadi apa itu bang snake diet atau diet uler Jadi bukan diet yang lu makan uler Tapi lu makan seperti uler Uler kan kalo makan seminggu sekali, dua minggu sekali Depending on when he gets food or not Itulah kenapa namanya diet uler Jadi buat apa sih diet-dietan kayak gini Well the point is to detox Lagi ada konstruksi Gua juga sebenernya gak pengen I don't wanna lose weight Tapi gua harus ngebenerin dulu organ-organ tubuh gua Like my liver, my kidneys Karena kan banyak tuh sekarang yang tren-tren detox pake juice Tapi menurut gua that's not real detox Detox sesungguhnya itu ya bisa dilakukan Sama ginjal lu yang emang fungsinya untuk detox Dan liver lu yang emang fungsinya untuk detox So, kita mem bikin badan detox dengan tidak memberikan dia kerjaan Apa itu kerjaan? Salah satu kerjaan terbesar buat organ tubuh adalah mencerna makanan So if we let our bodies take a break from that Kalo kita biarin badan kita istirahat dari mencerna makanan Then it will start detoxing Dan badan kita bakal mulai ngedetox-detox racun Dan kenapa minum snake juice atau juice ular ini itu sebenernya cuman istilahnya aja Cuman namanya aja snake juice Ini sebenernya air campur garam yang komposisinya dimiripin seperti elektrolit di dalam tubuh kita Karena badan tidak butuh makanan sesering itu ternyata Kita bisa aja 2-3 hari gak makan Cuman untuk berfungsi dengan baik Badan perlu elektrolit Bedanya dengan water fasting apa bang? Water fasting itu lu hanya mengkonsumsi air putih atau air mineral Yang dimana kalo tidak makan Kalo kita tidak sambil mengkonsumsi makanan Yang ada garam, sodium itu Badan tidak mengikat air Jadinya kalo kita water fasting Untuk periode 2-3 hari keatas Yang akan terjadi adalah badan lu akan buang-buang cairan And that's gonna be dangerous You wanna keep fluids in your body Lu pengen mempertahankan sebanyak mungkin cairan tubuh lu Supaya badan lu berfungsi dengan normal organ-organ tubuhnya Makanya kita minum air elektrolit Jadi gue akan coba lakuin ini 3 hari ke depan Abis 3 hari itu gue bakal belanja dan meal prep Masak yang bener untuk bulking yang bener dengan makanan-makanan yang sehat So stay tuned for that Kita liat aja 3 hari ke depan hasilnya seperti apa Lu bakal bisa liat nanti dari kualitas kulit muka gue Pagi deh apa? Pagi Ini siang ya Gimana lu jadi kulit di Jogja nggak? Jadi Masih jadi nih? Jadi terus Wah gila Gimana dong cewe lu tinggalin? LDR dong lu jadinya Gak apa apa Nanti kan kalo ketemu jadi bisa kangen-kangenan Oh gitu Kalo ketemu masih jadian tuh? Masih lah Masa nggak? Masa nggak ya? Pertanyaannya Ini kita nggak ada yang tau dong Iya sih Hahaha Iya sih Eh gue harus percaya diri dong Gak kan kalo Bang Berti nggak tau Oh iya Gak tau gue sih tau Oh lu tau ya? Oke guys jadi ini Dava Akamsi Dia mau kuliah di Jogja Apa nama kampusnya? Lupa gue Dav? ISI Institut Seni Indonesia Institut Seni Indonesia Gue ratanya sama dia Dav Lu tau nggak ada yang namanya Institut Kesenian Jakarta? Tau lu? Tau gue Kenapa nggak disitu aja Dav? Lu mesti jauh-jauh ke Jogja Nanti juga daftar disitu Oh tapi nggak dapet juga? IKJ Belom, belum daftar Gue pengen Oke yaudahlah kalo gitu Anyways gue doain aja lu Semoga dapet yang lu mau ya Dava Thank you Ma Doain Dava guys Dikot Semangat Dikot Wah luar biasa sekali Masak-masak Masak nih ya Cuma mau ngingetin aja sekarang di What's Good Udah jualan makanan Ada snack platter Itu Dori Kalamari Sosis Sama Chicken Pop Pop Ada Sistagor Sosis Kentang Goreng Ada Dori Fish and Chips Ada Kalamari Fries Enak-enak deh harganya juga mantep bersahabat banget Yang masaknya juga ganteng loh liat tuh Yuuu Kalamari Kalamari Kamu pesen yang apa nih Bu Bu Aku pesen Sistagor Nya What's Good Ini menggoda iman sekali Bu Bu Enak banget Ini tuh cuma Rp25.000 Tambah Rp5.000 bisa dapet Ice Shaken White Tea Strawberry Tea Ini tuh murah banget Sebenernya Sebenernya Orang yang bilang mahal tuh Dia gak pernah beli Sistagor di tempat lain Jadi dia udah ngomong mahal aja Tapi kalo misalkan yang sering makan tau Kalo ini tuh enak dan murah Enak sih ini kayaknya Baunya sih menggoda iman sekali Bisa gagal nih snack diet aku kayaknya Karena ini Bener-bener ingredientsnya Aku pilih yang Horeca Yang hotel banget Gitu Coba Bu Bu Gak pake lama Bu Bu Kenain sekali Bu Idih Yow Kentangnya keringkel nih ya Keringkel Kementer Salah suppliernya kirim Coba-coba Sosisnya 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 belum kena tuh Bu Bu Masih panas Bu Bu Hmm Waduh Enak banget tuh kayaknya Hmm Ehh Bisa Untung terselamat kan Yaudah selamat menggendut Bu Bu Yow Balik lagi ke Bu Jatin sekarang Mau kontrol sebentar Sama nge-dropin susu Gimana Yuda? Aman semua Yuda? Aman semua Terkendali Terkendali ya? Atau Atau Mentir nih Ngobongi Lalu lumayan disini Pas nyampe langsung disambut Sama wajah yang menyenangkan Sekali nih Ehh Bugar hati ya Gar ya Kauas gue nanti pembangang banget Kauas ya Gak lelupas tuh ya Sebenernya gue pake ini Oh gitu Gak lah Terakhir di vlog pake ini Masuk vlog lagi Emang jodoh Emang jodoh Ada ngap gue juga Gile apa kabar lu men? Sehat lu? Alhamdulillah Gak Gimana nih? Jadi buat yang Lupa Atau belum pernah liat Egar Sebelumnya dia nih Fotografer Spesialis motor cuy Badannya bisa melenting Duduk di jok belakang Bisa muter gue Bisa muter badannya langsung foto Jepret-jepretannya Gue mau main instagram Egar Ini nih Nanti ada disini Soalnya instagram gue udah panjang gitu Eh cuma kita radim lagi Migoan Migoan Baju kuning? Gak lah Nyanyi lagi Yaudah itu aja sih Follow IG nya Egar Yang mau wajah Bawa apa? Baterai gue Thank you banget Gapas banget Bentar lagi gue ultraman nih Baterainya Dan ini spot vape Yang bakal ada nanti Di wasgut pejaten Udah siap Tinggal nunggu Payment system EDC Sama logonya Bi vape store Di depan Nanti bakal ditar disini Eh Siapa itu? Coba kita cek dulu ke depan Boskyuuu Anjay Boskyuu Eitaro Dan Nyonya Eitaro Gimana pak? Udah liat tempatnya? Udah dong Ini Ini the next BFAP store di Pejaten Jadi kalian harus dateng kesini Wah gitu ya Yes Stoknya lengkap ga nih bang? Stoknya lengkap parah pak Lu mau fruity, creamy, saltnick Ada semua nih pak ya? Sampai liquid US ada bro Waduh bro Gila 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 Liquid Thailand gimana? Liquid Thailand Liquid Thailand Sawah di kam Gua liat liat lu jadi vlogger juga nih ya Taro ya Yoi kamera Udah ga pake kamera lu yang G7X itu ya? Gua recommended dari lu nih pak Oh pastinya dong Gua serang banget ngeracunin orang kamera pak Jadi lu vlog nih ya everyday Riknya aja nih boleh lah dipake disini Oh gitu Mikin jangan pas saya mahal banget yang ini Riknya aja Riknya aja Rik Riknya? Oh Riknya lu mau bayarin? Boleh Rikli lah sama gua lah Business meeting dulu sama Taro sebentar Ngomongin vape store-vape store kita yang udah bakal meroket ini cuy semua Gila men Kita dari tadi meetingin terus ngitung-ngitungin keuangan BFAP store itu dari terang sekarang udah sampe gelap lagi Emang susah ternyata hidup cuan strong ya Taro ya? Engga Susah kalo ga ada sistem Kenapa? Terusnya sistemnya digunakan dengan baik Sebenernya sistem kita udah bagus Sistem itu udah bagus Tapi Kita cuman pengen Engga ini gua breaking aja di depan kamera Cuman kita kan tetap harus ngecek-cek aja lah Oh gitu ya Kalo Sultan emang harus Gak pernah Sultan gak gini hidupnya Taro? Sultan Padahal gua kusi gini Gak berarti ini satu hari kita mencoba menjadi pegawai lah Oh gitu Ya boleh 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 Hitung duit ini Karena kan umur bertambah Iya Sehingga Sedangkan kegiatan kita udah autopilot kan Oke Jadi Cari kesibukan ya Sekali-sekali di pegawai Ya boleh boleh Kita wasting time nih Ya jadi itu aja vlog hari ini Ini seharian banget meeting ngomongin BFAPESTORE Running a business is not easy guys It's not Gak seindah yang dibilangin sama motivator Kejarlah passion lu Passion lu Everything you do long enough It's gonna be a work It's gonna be a job But it's all good Sebentar lagi BFAPESTORE bakal buka di pejaten Kira-kira minggu depan So stick around for that Oke langsung aja kita tutup vlog hari ini dengan baca-bacain komen Ada beberapa Yang pertama ada It's kodel1 Ngap aku mau buat konten kira-kira konten vlog yang cocok apa ya Lagi bingung Nah ini I get this question a lot Bang gue mau mulai nge-youtube kira-kira kontennya apa ya bang Gue sih For me personally Gue bikin feed vlog Karena gue suka banget main-mainin kamera I like Playing around with cameras I geek out over cameras Kalo lu liat feed youtube gue itu isinya Camera review Camera review Camera review That's all I think about Dan gue jadi mainin kamera setiap hari Karena gue suka video itu Makanya genre video gue tuh dokumenter kehidupan sehari-hari gue Karena kalo gue harus mikir gue bikin konten apa Gue bikin konten apa Ujung-ujungnya gue gak bikin video Karena begini Creation versus documentation Gue lebih memilih dokumentasi Karena itu membuat gue lebih produktif Dan gue bikin video mulu tiap hari Walaupun ya be aja vlognya Jadi pikirkan itu Satu kalo lu mau jadi creator Lu pikirin genre lu apa Apa yang lu mau bahas Apakah itu teknologi, sport, hobby, or whatever Jadi lu pikirin dulu Atau lu mau ya dokumenter Sekedar Have fun aja main-main video Do your thing Figure that out Terus kemudian ada Arif Kasmara Gue langsung ketawa Pas lu bilang Sekian video gue kayaknya udah terlalu panjang Rasanya baru aja beberapa menit Tiba-tiba udah kelar aja Mungkin gue terlalu enjoy Aw, thank you So ya thank you banget kalo lu enjoy Gue sebenernya agak worry Kadang-kadang kalo gue bikin video yang Ngocehnya terlalu panjang Takutnya orang-orang pada Bosen Terus Kurang cinematic nih Kurang apa segala macem Males lah tapi Thank you banget Arif Lu udah enjoy video-video gue Thank you so much Kemudian ada C Aptarsyah Ngap di kamera lu tinggi banget Emang tinggi lu berapa ngap? 180 cm Kemudian ada Fatan Ibrahim Gak sabar nih ngap nunggu liquid lau Gue juga nunggu lu buka cabang WGC di Solo So liquid gue bakal rilis Bulan depan paling telat Pertengahan bulan depan Insya Allah Karena nanti tanggal 26-28 gue bakal di Bali Untuk Hexnas Dan juga sambil promosi ngikut baru gue So it's gonna be out before that Mohon doanya semuanya Supaya ini semua lancar Ini bakal permulaan karir gue di dunia fit And with that being said That's it for today's video Jangan lupa like, share, subscribe And I'll see you in tomorrow's video Peace I am what I am today Cause I did it my way None y'all can say And this life for the next one Halo Dogo Dogo Raylo say hi to Dogo Halo Dogo Tuh Dogonya jalan lagi sayang Dada Dada Dogo Dada Bilang Dada Dada Dogo Dada Dada Ah iya Dada Dada Homg Sam Dada Terima kasih.